Kita ke informasi selanjutnya, Paskalis dan juga sodara informasi wisata di mana ada Taman Kalong di Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang menarit minat pengunjung. Di taman ini tidak hanya bisa menikmati keindahan taman, tapi juga pengunjung bisa melihat ribuan kelilawar yang hidup di sana. Berikut informasinya. Taman Kalong berada di alun-alun Kota Watampone, ibu kota Kabupaten Sopeng. Jaraknya sekitar 180 km dari kota Makassar, pusat kota di Sulawesi Selatan. Di Taman Kalong, pengunjung tak hanya bisa menikmati keindahan taman, tapi juga bisa melihat ribuan kelilawar yang hidup di sana. Kelilawar ini bergelantungan di pepohonan saat siang hari dan pergi mencari makan saat malam hari. Sambil jenguk anak di pondok sekalian antar jalan-jalan. Kalau di Taman Kalong ini memang seperti apa, ibu sering ke sini atau seperti apa? Ya, sering. Tiap minggu. Karena tempatnya asri, terus nyaman kalau misalnya mau kisah buku dan lain sebagainya. Bisa dilihat beberapa hal kayak kelilawar besar begini kan, banyak untuk anunya orang kayak bilang, oh ternyata Indonesia punya hal yang kayak begini di satu provinsinya, kayak begitu. Ribuan kelilawar ini sudah sejak lama tinggal di daerah ini dan terus bertahan hingga kini. Terlepas dari habitat hidupnya, banyak cerita rakyat alias legenda yang menghiasi mengapa kelilawar ini tetap bertahan di pohon asam di jantung kota Watapone. Kelilawar, konon bisa memberi tanda bencana pada warga di masa Raja Sopeng pertama, Latemamala. Rama Pratama, Kompas TV, Sopeng, Sulawesi Selatan.